Manga Attack on Titan memungkinkan untuk cerita lebih banyak Final chapter terakhir dari manga Attack on Titan berisi pesan yang mungkin mengisaratkan kemungkinan series Quell atau Swinoff Attack on Titan akan segera berakhir tetapi chapter terakhir manga mengisaratkan kemungkinan berlanjut Chapter 139 yang mengakhiri seri manga yang sangat populer dari Haji Misayama Menampilkan catatan untuk para penggemar dari editorial majelah Pisatsu Sonen Yang berterima kasih kepada mereka karena telah membaca manga dari awal sampai akhir Pertempuran kita baru saja dimulai, catatan itu berkata sebagai kesimpulan Meskipun tidak ada seri spin-off atau sequel resmi yang diumumkan Akhir dari Attack on Titan menyisakan banyak ruang untuk lebih banyak cerita Chapter 139 diakhiri dengan kematian protagonis Eren Yeager Karena ketegangan memoncak antara penduduk Galdia dan seluruh dunia Awalnya memang dijadwalkan untuk rilis 9 April Namun chapter terakhir tersebut keluar lebih awal dari yang diharapkan Attack on Titan berpusat pada pertempuran antara manusia dan titan pemakan daging Dengan Eren Yeager yang ingin membalas sendam terhadap titan yang telah membunuh keluarganya Manga Attack on Titan menjadi fenomena di seluruh dunia dan juga Melahirkan serial anime yang akan merayangkan episode terakhirnya akhir tahun ini Atau awal tahun depan Jadi siapa yang sudah membaca manganya Apakah kalian ingin Attack on Titan berlanjut? Tulis komentar kalian di bawah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!